Dua wanita tewas dan jasadnya dicor dalam rumah kontrakan di Jalan Nusantara 3, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Keduanya meninggalkan rumahnya di Cakung, Jakarta Timur sejak minggu 26 Februari sore. Saat itu mereka pamit kepada suami untuk mengikuti pengajian. Akhirnya H suami Ye berhasil menemukan jejak sang istri setelah terlacak GPS handphone. H bersama warga mengecek rekaman CCTV yang terpasang di sekitar rumah kontrakan pelaku. Dari rekaman CCTV terlihat pria yang diduga pelaku berinisial P tiba di rumah kontrakannya. Selang beberapa menit, dua wanita berboncengan motor tiba di lokasi yang sama. Ketiganya lalu masuk ke dalam dan tidak keluar lagi hingga selasa 28 Februari gini hari. Ketua RT Purwodarmanto mengatakan berdasarkan informasi antara pelaku dan korban sudah saling mengenal. 11 lewat 10 hari, hari minggu tanggal 26. Pak itu mereka saling kenal pak sebenarnya pak? Informasinya teman sekolah. Semuanya? Iya. Keluarga si korban dan keluarga si permana juga? Iya. Kapolres Metro Bekasi Kota, Pembesengki mengatakan polisi membongkar coran semen yang berada di bawah tangga hingga dua korban ditemukan. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke rumah sakit Pori untuk dilakukan autopsi. Terima kasih telah menonton!